Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Vitos di channel yang ini lagi saya punya beberapa barang bekas yang pastinya akan bermanfaat dan barang bekas itu adalah banner jadi banner ini bekas sudah gak terpakai daripada dibuang dan tidak ada gunanya saya pakai untuk pelihara ikan nila ini kurang lebih ukuran bannernya sendiri 3 x 1,5 meter tapi karena saya bikin kolam di lataran ini memanfaatkan tempat yang kosong gak kepake sayang jadi saya pakai untuk bikin kolam di belakang rumah dan apa aja yang dipersiapkan untuk bikin kolam seperti saya ini yang sangat simple itu sebenarnya sangat mudah sekali saya hanya membutuhkan bata bekas yang saya tumpuk-tumpuk seperti ini berdiri tuh bata putih melingkar sampai sepanjang 3 meter kurang sampai 3 meter sih kurang terus saya tata kita seperti ini dan saya taruh di atasnya jadi memang sangat gampang banget walaupun kelihatannya ini kalau semua mau nguras air dan lain sebagainya bagaimana sebenarnya kalau saya enggak terlalu memikirkan untuk seperti itu karena ikannya juga saya kondisikan untuk tidak selalu banyak jadinya nguras airnya juga bisa seminggu atau dua minggu sekali saya tambahin pompa akuarium yang simpel dan ini sudah kurang lebih sekitar lima harian belum saya kuras jadi santai melihara ini enggak bikin nguras waktu yang sangat berat yang banyak mengganggu pekerjaan dan sebagainya enggak sangat enak banget dan ini waktu instalasi ini saya enggak membutuhkan waktu banyak paling lama cuman 15-20 menit udah kelar habis sholat terus tata 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 taruh selesai kalau kalau kita mau bikin kolam yang terpal yang ini kan harus beli dan sebagainya saya hanya memanfaatkan yang ada aja daripada nggak kepake dan ini udah nilai ini udah ada di sini udah cukup lama dan tidak lompat ikannya masih utuh jadinya sangat bermanfaat sih kalau punya terpal jadi kalau teman-teman semuanya yang punya terpal bekas jangan dibuang ini terpalnya saya dobeli sebenarnya satu sih cukup karena terpalnya ini terpalnya tebal banget saya bikin dua karena ya enggak kepake daripada apa banyak-banyak tempat lebih baik tak pakai buat naruh ikan langsung dua kayak gini ini mungkin ikan nilainya ada sekitar dua puluhan lebih lah ada dua puluhan lebih kalau mau dibikin rapat juga bisa tapi kita akan capek masalah air ya tapi kalau yang ini saya kasih apalagi sekitar dua puluhan ikannya terlalu banyak jadi biar enggak terlalu capek untuk nguras ikan dan nguras airnya dengan punggantian airnya jadi pas misalkan pagi hari jam-jam setengah delapan saya kesini ini kan sebetulnya ini tempat saudara saya tempat usaha kolter handphone dan dibelakangnya ada pakai jadi sejam setengah delapan saya main kesini bisa buat buat sambil bersih-bersih ngepel-ngepel lantai habis ngepel lantai bisa ngasih makan ikannya kalau pun pengen ganti air ya tinggal saya taruh itu apa namanya selang pompa air ke luar karena di luar juga tanah jadi bisa langsung kebuang airnya aman dan tinggal diisi dan isinya juga enggak sampai setengah jam udah penuh sangat simpel banget ya kalau temen-temen ada yang pengen nyobain silakan aja ini sangat simpel kalau Soma buat melihara cupang juga juga bagus banget banget sangat-sangat bagus buat melihara cupang kalian pengen didayakan cupang ya sangat bagus ya mungkin itu aja guys kalian mungkin bisa nyoba seperti saya dan bisa ada mainan di belakang sambil 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 apa namanya sambil ngopi di belakang Oh iya karena ini sangat pendek pastikan di tempat kalian itu tertutup jangan sampai ada ayam lewat ditutup jadi jangan sampai ada ayam lewat takutnya dipatokan tapi kalau kayak kucing dan sebagainya sih enggak sih kucing enggak berani masuk air dan lumayan Oke sekali lagi begitu aja dari saya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa nyobain enggak usah enggak memerlukan model banyak punya terpal-terpal bekas yang enggak kepake bisa kalian mantap saya fitos terima kasih Assalamualaikum